Dalam kegiatan pengungkapan, telah berhasil mengamankan 675 unit kendaraan bermotor dan dokumen pendukung adanya transaksi pengiriman sebanyak 20.000 unit sepeda motor tentang waktu Februari 2021-2024. Dalam hal ini, dampak kerugian ekonomi kasus ini terjumlah sekitar 876.238.400.000 rupiah, dimana ini terlalu akumulasi dari harga persepeda motor, kita ambil rata-rata dengan totalizing sekitar 40.000.000 x 20.666 unit, sehingga menjadi angka yang tadi kita temukan. Di samping itu, kita melakukan akumulasi potensi kerugian negara milih pajak persepeda motor, yaitu kita ambil rata-rata 800.000 x 266, yaitu sekitar 49.598.400.000. Kami ulangi 49.598.400.000. Pengungkapan tindak pidana fidusia dan penipuan ataupun penggelapan ini ditemukan di 6 TKP, yaitu di Provinsi Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, dimana 5 negara ekspor yaitu Vietnam, Rusia, Hongkong, Taiwan, dan Nigeria. Susu perandi yang dilakukan para penadah, yaitu melakukan pemesanan kendaraan film motor kepada perantara. Selanjutnya perantara mencari debitur untuk melakukan kredit motor di dealer-dealer seluruh Kuro Jawa dengan menggunakan identitas debitur dengan imbalan.